Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan tentunya salam sukses Buat teman-teman bang muslim semuanya Dimanapun kalian berada Nah pada kesempatan kali ini Kami ingin mencoba berbagi sebuah video lagi Yaitu tentang proses penanaman padi ngaos Di daerah kami di Kabupaten Aceh Tamiang Dengan menggunakan sistem tanam benih langsung Atau disingkat dengan tabela Mari kita ikuti saja ceritanya di video ini Nggak akhirnya nanti Agar nanti teman-teman tidak terjadi Salah pengertian atau gagal paham Nah saya sangat yakin ya teman-teman Sebagian ini sebagian besar ya Sudah pada tahu tentang produktivitas Padi ngaos ya Yang terkenal akan hasil tonasenya yang sangat tinggi Rasa berasnya yang pulen Dan yang terpenting adalah tahan rebah Walaupun di daerah lahan rawa Oleh karena itu Kami akan menanamnya dengan sistem tabela Atau tanam benih langsung Dengan teknik dihambur saja Agar cepat selesai Nah teknik tabela ini sebenarnya Ada tiga jenis ya Yaitu cara ditabur, dikicir, dan dihambur Dan ini adalah contoh model tabela dengan cara dihambur ya Atau diserak-serak Dan ini adalah contoh model tabela dengan sistem tekniknya ditabur Seperti di pembibitan Dan ini adalah contoh tabela dengan teknik dikicir secara manual ya Seperti mengicir kacang atau jagung Dan ini tabela dengan teknik benih dikicir Menggunakan alat tapi masih konvensional Menggunakan pipa paralon yang didesain sedemikian rupa Dan ini adalah tabela contohnya ya Dengan kicir menggunakan alat mesin yang sudah agak lumayan canggih Nah ini adalah hasil tanam padi dengan sistem tabela ya Yang dilakukan dengan sistem kecir Dimana kondisi padi lebih teratur jarak tanamnya Dan ada jalur-jalurnya bahkan bisa dibuat gang atau lorong-lorong Dan ini adalah hasil tanam dengan sistem hambur Jaraknya kurang mudah diatur Dan lahan yang dilakukan sistem tabela Hanya lahan yang bisa tuntas air, pembuangannya, hingga kering Ini karena lahan yang dikeringkan saat benih sudah mulai tumbuh Sama seperti pada penamburan bibit di lahan persemayan Dimana sejak 2-7 hari Di samping itu, keong yang ada di lahan ini memang harus sudah mati 1 hari sebelum benih ditebar Karena sangat berbahaya Karena bisa memakan tunas-tunas muda nantinya kalau padi sudah tumbuh Dan lahan juga harus sudah siap Minimal 2 hari sebelum ditabur Agar lumpur lian sudah mengeras Agak mengendap dan tidak terlalu keruh Nah ini adalah kenampakan di usia 3 hari setelah tabur Lahan sudah dikeringkan Agar bibit tumbuh dengan maksimal dan mudah mengalami tunas serta pemanjangan akarnya Setelah 6-8 hari dikeringkan Lahan harus segera di airi kembali Agar tidak ditumbuh gulma yang sangat menganggung perkembangan padi nantinya Karena itu kita harus memiliki irigasi mandiri untuk menjaga ketersediaan air Bisa pakai sumur bor dan irigasi buatan lainnya Jika lahan sudah di airi nantinya perlu tetap diwaspadai ancaman dari keong emas yang bisa saja datang lagi Terutama jika air melimpah sehingga jika perlu kita harus menyemprotkannya lagi dengan racung keong Agar nanti tidak berbahaya Ini adalah kenampakan 2-5 hari setelah tabur Dimana batang padi sudah makin keras dan kokoh Karena akan muncul 2-5 batang per 1 rumpun Dan karena rimbun Gulma sudah tidak mampu tumbuh lagi Bagaimana modal utama yang paling penting agar gulma tidak tumbuh adalah Kerapatan padi harus bagus Di jam itu ketersediaan air mutlak harus terjamin Oke ini adalah kenampakan 55 HST dari padi ngawas yang kita tebar tadi Dimana bunganya ini sudah mulai bermekaran Dan sebagian bulir sudah mulai berisi Sehingga malah sebagian sudah mulai menunduk ya Walaupun isinya masih sekedar santan saja Batang pohon terlihat semakin kaku dan kokoh Tanda memang padi ini sangat tahan dengan kerebahan ya Survei membuktikan bahwa 9 dari 10 petani yang menanam parietas padi ngawas ini Merasa sangat puas sekali ya Karena parietas padi ini memang sangat bandel Dan tentunya sangat tahan robo atau rebah ya Meskipun ditanam di musim hujan Dimana banyak hujan angin dan badai yang menerjang Apalagi khususnya di daerah lahan rawa ya Jumlah anakan perumpun cukup memuaskan Antara 2 sampai 5 anakan dengan kerapatan yang cukup dan pas-pasan ya Nah ini adalah kenampakan di usia 65 hari setelah ditebar atau ditanam Padi bulir sudah terisi semua Namun belum menguning secara sempurna Karena belum mengeras isinya Tingkat kematangan ini 5% atau disebut abang buco ya Dan disini masih terlihat padinya ini masih sangat kokoh Nah ini adalah kenampakan di usia 80 HST Dimana bulir sudah terisi semua Bulir sudah mengeras sehingga Sudah menguning 60 sampai 70% Dan perlu diketahui Padi season tabela biasanya akan berapa dipanen 5 hari lebih awal Daripada ditanam dengan cara normal pakai bibit di transplanting Dan jika dilihat tingginya Dari akar sampai pangkal malai Antara 95 sampai 110 cm Memang termasuk tinggi Namun karena batangnya besar dan kokoh Maka petani tidak ada kekuatiran sedikitpun Padinya akan amruk atau ropom Meskipun ada hujan angin yang menerjang Dan kalau kita lihat lagi Memang sepertinya tidak ada bedanya ya Dengan proses padi yang ditanam dengan sistem dicabut bibit ya Dimana malainya memang masih tetap terlihat normal ya Besar dan panjang Yang merupakan ciri khas dari padi ngaos ini Dan akhirnya di usia 95 HST atau 100 HST ya Padi ngaos tabela ini pun sudah menguning 90 sampai 100% Dimana bobotnya ini sedang optimal atau bagus-bagusnya Dan sebaiknya segera dipanen saja ya saat cuaca panas Agar kualitasnya bagus Kalau bisa ambunnya sudah mengering Dan alhamdulillah hasilnya 2,5 ton per 10 rantai Atau 250 kg per rantai Atau 7,9 sampai 8,2 ton per hektare Tentu sangat menguntungkan sekali ya teman-teman Karena ini kita lepas dari biaya tanam benih yang 100 ribu per rantai Atau sekitar 2,5 juta per 1 hektare Dan begitulah teman-teman Proses penanaman padi ngaos dengan sistem tabela ini Dan jika teman-teman tidak mau ketinggalan video-video kami selanjutnya Silahkan klik saja tombol subscribe bagi yang belum Bagi yang sudah terima kasih banyak Dan silahkan tinggal tunggu saja notifikasi video kami selanjutnya lagi Dan jika teman-teman ada pertanyaan Atau ada sesuatu yang mau ditambahkan Silahkan ketik saja di bawah kolom komentar di bawah ini Dan jangan lupa jika Anda menyukai Silahkan klik tombol like Dan boleh juga di share atau dibagikan kepada yang lain Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya See you next time Goodbye dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax